Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa Di channel yang paling bermanfaat Di atas muka bumi ini Para pemirsa Omah indisi atau lebih rendah dengan rumah Pocong sumi di kota gede Yogyakarta Lekat dengan kisah Mistis, ternyata rumah Peninggalan zaman Belanda itu dulunya merupakan Kediaman Menteri Agama pertama Muhammad Roshidi Kalau kita lihat ya Ada seorang budawaya Budayawan kota gede Ahmad Haris Zubel Perhatikan atas julukan Rumah Pocong sumi Karena sejadanya rumah tersebut merupakan Bangunan bersejarah Yang menjadi bukti keragaman budaya Di kota gede Saya tidak terima itu rumah terjadikan seperti itu Lawang itu rumah bersejarah Punyanya Pak Roshidi Menteri Agama pertama Kok dijadikan horor Ini pendapat beliau Sementara itu Penjaga omah indisi Bernama Nono mengatakan Orang pertama yang menempat di rumah tersebut adalah Pasangan suami istri Atmo Sudikdo Beliau ini adalah orang Jawa asli Pasangan Atmo Sudikdo memiliki lima anak Yang salah satunya Muhammad Roshidi Menteri Agama pertama Republik Indonesia Yang kemudian Ditinggali oleh beliau Nah Nono menceritakan rumah Julukan rumah Pocong sumi Yang melekat pada Omah Indisi Berawal dari salah stasiun TV swasta Yang mengadakan tiga acara Bertema mistis Kru TV mengaku disambut oleh makhluk astral bernama Mbah Sumi Yang cukup agresif Ini tentu bagian dari budaya kita Tidak seharusnya kemudian diculuki sebagai rumah Pocong Sumi Karena hanya ada beberapa peristiwa Nah para peserta bagaimana Islam menganggap terhadap Beberapa fenomena-fenomena Yang mungkin Kita anggap mistis Tentu saja dalam Islam mengakui makhluk yang gaib Seperti bangsa jin yang tidak bisa kita lihat Nah selama ini para ulama juga tidak menafikan itu Maksudnya tidak Oh tidak ada? Bukan Ada Nah itulah yang kemudian Mungkin Menjadi salah satu ketakutan kita sebagai manusia Untuk menganggap bahwa itu adalah setan, hantu, dan lain sebagainya Padahal kita sudah dianjurkan untuk membaca beberapa bacaan Untuk bagaimana agar bisa kita melindungi diri kita Dari godaan-godaan bangsa jin yang seperti itu ya para pemirsa ya Nah jadi sebenarnya Nah jadi sebenarnya konsep angker, mistis, dan lain sebagainya itu mari kita hilangkan dari benak kita ya Itu harus kita lawan dengan pendirian kita bahwa di dalam agama Islam Dianjurkan untuk selalu dihancurkan untuk selalu membaca hati dan pikiran jangan kosong membaca zikir dengan cara membaca zikir Kemudian kita lindungi dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan juga para ulama, para alim ulama banyak sekali ya mewiritkan doa-doa ya yang itu bisa kita pakai ya Sehingga bisa menjadi penting kita Jadi gak adalah mistis atau tidak itu tidak ada ya Yang penting bagaimana kita tidak mengganggu Ya kita juga punya tatakrama Dalam apa namanya Di Jawa, budaya Jawa itu juga ada bagaimana kita Menganggap ya bahwa Bangsa-bangsa lain itu juga adalah hidup Sebagaimana kita Maka kita jangan mengganggu Kita membaca doa-doa perlindungan dari Para alim ulama itu sudah cukup ya Sudah cukup Baik para mirsa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh